yang saya bilang fuse itu sangat berperan penting teman-teman sebagai pengaman ya pengaman perangkat elektronik ataupun listrik teman-teman jadi kenapa saya bilang sangat penting teman-teman bisa dilihat ini saya gambarkan ini tegangan 220 volt AC ini sebelum masuk ke rangkaian ini dia melalui sebuah fuse dulu teman-teman ya melalui sebuah fuse dulu teman-teman dia tidak langsung ini fuse teman-teman bisa 2 ampere ataupun lain baru dia melalui rangkaian kalau teman-teman tidak memasang fuse atau langsung di jumper itu sangat berbahaya kenapa jikalau ada disini biasa ada kapasitor ya positif negatif ini 400 volt misalkan kapasitor 400 volt atau disini ada sebuah IC 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 kalau disini ada hubung singkat sedangkan disini tidak ada travel ini tegangan AC dan ini DC dia tidak diturunkan tegangannya masih DC 220 volt DC bayangkan teman-teman tegangan 220 volt DC terjadi hubung singkat jika tidak ada fuse apa yang akan terjadi mungkin teman-teman yang sudah paham tentang kelistrikan akan bicara akan meleduk nah itu itu yang saya bilang kenapa setiap adapter power supply dan charger HP itu pasti ada sebuah fuse nah teman-teman mungkin teman-teman bingung karena disini bentuknya kecil-kecil sama kecil-kecil semua ya nah ini sebuah fuse teman-teman kecil bulat ini fuse teman-teman ya ini kalau ketika ada masalah seperti ini lihat disini ada permukaan gosong nih teman-teman disini ada short circuit atau benda-benda material ya seperti biasanya itu semut atau apa bahan-bahan atau barang-barang apa yang bikin short disitu ketika short dia tidak akan menimbulkan api ataupun percikan api atau membakar area sini teman-teman kalau teman-teman tidak memasang fuse akan terbakar semuanya teman-teman tegangan 220 fold disini terus mengalir itu akan short dan terbakar semua kalau disini ada benda-benda yang mudah terbakar dia akan menyambar nah itu maka saya tekankan fuse itu harus dipasang teman-teman sangat berbahaya jika tidak dipasang teman-teman jika fungsi ngejumper ini hanya untuk sementara saja teman-teman jika dalam proses pengetesan modul jika teman-teman sudah selesai pengetesan atau sudah mempunyai spare seperti ini jika dalam perbaikan teman-teman harus memasang fuse lagi teman-teman agar lebih aman dalam rangkaian pengaman si modul adapter ini teman-teman jadi fuse itu ada yang 2 ampere 5 ampere 6 ampere 10 ampere gitu teman-teman kalau teman-teman menggunakan yang 2 ampere arus listrik yang melir ke sini jika melebihi dari 2 ampere lebih dari 2 ampere atau lebih besar dari 2 ampere itu akan putus fuse-nya teman-teman itu prinsip kerjanya oke terima kasih teman-teman sudah menyimpan